Pendekar pengejarnya Wajilit 43. Chow Liu yang tidak lagi memikirkan segala sebab dan akibat, mendadak dia turunkan kepalanya ke dekat muka Im Ki, dengan mulutnya dia lumat bibir Im Ki, sementara dengan hidungnya dia sumbat pernapasan Im Ki pula. Apapun yang bakal terjadi, sekali-kali dia pantang memberi kesempatan kepada Im Ki untuk menghirup udara segar. Murid-murid Sin Cui Kiong sebetulnya tersebar di mana-mana ada yang di bawah pohon, ada yang berjajar di pinggir danau, tapi sekarang tanpa mereka sadari mereka sudah kumpul bersama. Dalam satu kelompok, gadis-gadis remaja yang kesepian dan sebatang keli ini hanya merasa perlu bantuan orang bila mereka dijalari rasa kaget dan ketakutan, memang kumpul bersama bisa membuat orang-orang menjadi riang gembira. Dan mungkin di situ pula kenapa kebanyakan manusia sama merasa hidupnya kurang menyenangkan. Di saat mereka melihat gejolak air danau mulai meredah, tanpa disadari pula lambat laun mereka yang berduaan bersyukur bahwa mara bahaya yang mereka takutkan akhirnya sudah berlalu. Siapanya na pada saat itu pula air mancur di tengah danau tiba-tiba menyemprot pula. Biasanya bila induk air imki mau unjukkan diri baru air mancur ini menyemprot keluar, sudah tentu tidak pernah terbayang oleh mereka bila dipucuk semburan air mancur itu kali ini sekaligus muncul bayangan dua orang. Kecuali induk air, ternyata masih ada lagi satu orang laki-laki. Lebih aneh lagi karena lelaki itu sama berpelukan dan berciuman dengan induk air, seolah-olah mereka sedang bermain mesra di atas ranjang. Saking heran, takjub dan mengkirik seluruh murid-murid Sin Cui Kiong itu sama menjublek di tempatnya, umpama dunia kiamat, gunung gugur dan air laut tumpah, mereka pun takkan terkejut seperti ini. Induk air yang biasanya amat membenci laki-laki, dan sebagai perempuan suci dan agung yang tak berboleh tersentuh oleh tangan lelaki siapapun, bagaimana mungkin bisa bermain cinta semesra itu dengan lelaki? Siapa pula lelaki itu? Meti mereka sama terbelalak. Ciuman memang nikmat dan meninggalkan kesan mendalam, apalagi ciuman pertama. Tapi berciuman di bawah sorot pandangan berpuluh-puluh pasang meta, sungguh merupakan suatu hal yang risih dan tak enak dirasakan apalagi ciuman ini hak kekatnya memang tidak mempunyai rasa nikmat, tak semanis madu. Kalau tak mau dikatakan sebagai ciuman maut, ciuman kematian. Ada semacam keindahan seni dalam suatu kekejaman, kekuatan kekejaman yang tak terasakan oleh rabaan tangan. Jikalau kak sendiri tak mengalaminya siapapun takkan bisa meresapi betapa derita serta berat siksaan kagu ini, tapi umpama selaksa manusia siapa pula yang pernah mengalami hal demikian? Memangnya demi meronta dari renggutan el maut dan untuk menyelamatkan jiwa baru terpaksa Cioh Liuhi yang melakukan perbuatannya itu, tapi saat mana entah mengapa, dalam kalbunya yang paling dalam tiba-tiba timbul suatu perasaan aneh yang tak mungkin bisa dialukiskan dengan kata-kata. Semburan air yang mengenai badannya laksana semprotan bara. Sebaliknya badan Imki benar-benar sudah lemas lunglai. Selama raut mukanya sudah jengah dan merah padam, kini lambat laun berubah menjadi pucat. Cioh Liuhi yang tak berani pejamkan mata, setiap gerakan kulit daging di muka Imki menjadi perhatian yang serius bagi Cioh Liuhi yang. Setiap detak jantungnya dapat terdengar pula oleh Cioh Liuhi yang dengan jelas. Terasa oleh Cioh Liuhi yang bahwa Imki memang seorang perempuan yang punya keyakinan maupun bisa mengendalikan diri sendiri. Tapi sekarang dia dan dia berjarak begitu dekat, sekonyong-konyong terasakan olehnya perempuan dalam pelukannya ini berubah menjadi begitu lembut dan harus dikasihani, tak ubahnya dengan perempuan awam umumnya. Betapapun agung dan suci perempuan itu, bila berada di dalam pelukan laki-laki maka dia akan menjadi kerdil dan tak berarti lagi. Sejak dahulu kalap pengertian ini seolah-olah sudah menjadi dalil sepanjang masa, suatu persoalan yang selalu menjadi bahan bicara laki-laki yang paling menarik, Jikalau bukan begitu, mungkin dalam dunia ini takkan ada peluang bagi laki-laki untuk menguasainya. Cioh Liuhi yang tidak tega melihat orang ajal di dalam pelukannya, tapi bila dia lepaskan belenggu kaki tangannya, itu berarti jiwanya sendiri yang bakal melayang. Jikalau jalan pernafasan Imki yang sudah tertutup tiba-tiba terbuka dan lancar pula, betapa besar kekuatannya jelas dengan kekuatan laki-laki seperti Cioh Liuhi yang takkan kuasa membendung atau melawannya, bukan mustahil dia bakal tergetar hancur seluruh raganya menjadi berkeping-keping. Memangnya antara mati dan hidup mereka berdua seolah-olah sudah tiada jaraknya lagi. Dengan nanar Imki pun sedang mengawasi Cioh Liuhi yang semula sorot matanya diliputi kebencian dan dendam yang menyala-nyala, tapi rasa kematian lambat laun sudah membuatnya lumpuh sama sekali, untuk membenci pun sudah tak kuasa lagi. Akhirnya terunjuk rasa duka dan pelu yang harus dikasihani. Tiba-tiba terlihat oleh Cioh Liuhi yang setitik air mata bergelimang pergi datang di atas kulit mukanya. Kematian adalah adil, dihadapan kematian, manusia besar yang terpandang pun tidak akan berubah menjadi manusia biasa. Pelukan kaki tangan Cioh Liuhi yang lambat laun mulai lemas dan kendor. Kalau mau sebetulnya dihabisal lancarkan serangan Jing Ji Hoat untuk menutup dulu Hiat Sonia, karena boleh dikata Imki sudah kehilangan daya tahan dan perlawanannya sama sekali. Tapi Cioh Liuhi yang tak berbuat demikian sungguh bahwa takkan tega melakukan hal itu terhadap seorang perempuan yang sedang mengucurkan air matu di hadapannya, selama hidupnya memang tak pernah dia melakukan perbuatan serendah itu. Bahwasannya Cioh Liuhi yang bukanlah seorang lelaki yang tak kenal kasihan dan kejam seperti yang tersiar di luaran, tapi dia pun tak sepintar seperti yang diagulkan dan dikultuskan dalam cerita dan dongeng orang-orang Kang Ou, malah boleh dikata ada kalanya dia melakukan perbuatan yang paling goblok. Tapi pada saat itu pula semburan air mancur yang menyanggah badan mereka tiba-tiba lenyap dan berhenti, kontan badan Cioh Liuhi yang dan Imki anjlok dan jatuh kembali dalam danau. Biuh air munkrat kemana-mana. Seakan-akan dia sudah lupa dirinya berada di mana, maka sedikitpun dia tidak siaga akan keadaan di sekelilingnya, sekonyong-konyong terasa bergetar hebat dan hampir saja dia jatuh semaput oleh getaran badan yang tercebur ke dalam air dari ketinggian dua-tiga tombak, badan Imki pun sampai terpental lepas dari pelukannya. Maka terasa pula sebuah tangan tiba-tiba terulur datang, tahu-tahu hiat Sonia sudah tertotok. Sekilas sebelum dia jatuh semaput, tiba-tiba dia sadar dan ingat akan sepatah kata, sudah terlupakan olehnya siapa sebetulnya yang mengucapkan kata-kata ini, tapi setiap patah kata-katanya dia masih ingat dengan baik air mata perempuan, selamanya adalah senjata terampuh dan pasti berhasil untuk menghadapi setiap lelaki, waktu Choliu yang membuka mata pula, dilihatnya Kiong Lamian sedang mengawasinya sambil tersenyum. Ternyata dia terbawa kembali ke kamar tidur induk air. Imki pun sudah bersimpuh duduk di hadapannya. Promen mukanya tak menampilkan sesuatu perasaan hatinya, seolah kini kembali ke sikap yang semula, dingin, kaku tegas dan berwibawa. Kiong Lamian berkata dengan suara dingin, sudah pernah kuberitahu kepadamu tak ada orang yang mampu mengambil keuntungan dari pihak Sintui Kiong, demikian pula Choliu Hyang yang tak pernah terkalahkan di medan lagapun tak terkecuali, dengan tajam ditatapnya Choliu Hyang, sambungnya dengan suara lebih tandas, sekarang kau sudah mau mengakui bila kau sudah kalah, bukan Choliu Hyang menghela nafas ujarnya, agaknya aku memang harus mengakui, apapula yang masih ingin kau utarakan apapula yang harus ku katakan. Tidak ada lagi, Kiong Lamian tertawa bangga, katanya berpaling kepada Imki, coba katakan bagaimana kita harus menghukumnya sebentar Imki berpikir, lalu katanya kalem, orang ini kau lah yang menawannya, sudah pantas kalau terserah kau mau apakan dia, terpancar cahaya sadis dalam biji metu Kiong Lamian, ujarnya, begitu pun baik, biar serahkan saja dia kepadaku, baru saja dia beranjak kehadapan Choliu Hyang, tiba-tiba Imki bersuara lagi, apakah kau hendak menghadapinya seperti kau menghadapi Hiong Miocu? Kiong Lamian tertegun sebentar, lama kemudian air mukanya berubah, katanya setelah menghirut napas panjang, apakah dia yang memberitahukan kepadamu tidak menjawab, Imki malah bertanya terlebih jauh, apakah kau tak pernah menduga bila dia bisa melihat perbuatan rahasiamu Kiong Lamian tidak menjawab, namun dengan jelas Choliu Hyang bisa melihat jari-jari tangan orang mulai gemetar, lalu pelan-pelan tergenggam kencang, kuku jarinya sampai memutih saking kencang genggamannya. Sesaat kemudian tiba-tiba dia berkata beringas, Benar, memang akulah yang membunuh orang itu, jikalau aku salah membunuhnya, tiada halangannya aku menebus dengan jiwaku, tapi orang yang mencuri lihat rahasia orang lain, dia pun harus mampus, jari-jarinya tiba-tiba terulur lempeng dan kaku, telapak tangannya tegak berdiri laksana golok, tiba menebas ke tenggorokan Choliu Hyang. Tapi sebelum telapak tangan ini menyentuh badan Choliu Hyang, tiba-tiba badannya sendiri mencelat terbang, entah kapan tahu-tahu Im Ki sudah mencelat bangun, romen mukanya tak menampilkan mimik perasaan hatinya. Belang badan Kiong Lamian yang ramping montok itu menumbuk ginding, lalu perlahan-lahan melorot ke tanah dengan matlah, terbelalak kaget dia mengawasi Im Ki, sorot matanya penuh diliputi tanda tanya dan keheranan, katanya dengan suara gemetar, kau, aku, Im Ki tak kuasa bersuara. Tiba-tiba bercucuran air mata Kiong Lamian, katanya, kenapa kau, begitu tega turun tangan terhadapku, kenapa pula kau tega turun tangan terhadapnya balas tanya Im Ki. Dia? Siapa? Choliu Hyang atau kahyong Niu Chu Im Ki tertunduk diam, Choliu Hyang juga, membuat jari-jari orang mulai gemetar. Suara Kiong Lamian seperti meratap besar, ternyata kau masih mencintai dia. Ternyata aku hanya duplikat yang kau peralat demi kepuasan dirimu, kau tega membunuhku untuk menuntut balas kematiannya, tapi tahukah kau kenapa aku harus membunuhnya? Im Ki menghela nafas, sahutnya, aku tahu, kalau begitu kenapa kau masih, masih, kalau kau tidak membunuhnya, mungkin aku sendiri yang akan membunuhnya, tapi jikalau kau membunuhnya, maka aku harus menuntut balas kematiannya, siapapun yang membunuh dia, aku pun akan menuntut balas kepadanya. Kiong Lamian berdiam sebentar, katanya kemudian dengan masgul, maksudmu aku sudah mengerti seluruhnya, maksudnya tidak sukar dimengerti, umpamanya seorang bocah yang melakukan perbuatan akal, ayah bundanya sudah jelas bakal menghukum atau menghajarnya, tapi jikalau orang lain yang memukulnya, orang yang jadi ayah bunda pasti merasa sakit hati, bukan mustahil dia akan menuntut balas dan adu jiwa kepada orang itu. Itulah yang dinamakan cinta kasih, cinta yang selamanya tak bisa dirabah oleh manusia, tapi siapapun tak berani menyangkal akan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Imki menghela nafas, ujarnya, baik sekali kalau kau sudah mengetahui, memang aku pun mengharap kau mengerti, tapi jangan kau lupa, kalau bukan aku, kau, aku tahu kau sudah menolongku, tapi menolong dan membunuh adalah dua persoalan yang berlainan dan tidak boleh dicampur aduk dalam satu persoalan, aku berjanji akan perlakukan kau baik-baik dalam penguburan dirimu, kembali kiong lam yang termenung lama baru akhirnya tertawa getir, katanya, sekarang benar-benar aku mengerti lantaran apa kau sampai tega membunuhku pula, oimki bersuara dalam mulut. Kau membunuhku karena aku telah menolong kau, o setelah aku meninggal, maka selamanya takkan ada orang yang tahu bahwa kau pernah kecundang di tangan Chowliu Hyang, takkan ada orang lain yang tahu pula bahwa aku pernah menolongmu, selamanya kau tak sudi menerima kegagalan dan kekalahan yang memalukan itu, maka kau harus membunuhku, oimki menarik nafas, ujarnya, biasanya kau memang pintar, mungkin terlalu pandai, kiong lam yang melengat, mulutnya seperti mengigau, sebetulnya aku ini pintar atau bodoh, aku sendiri pun tidak tahu, akhirnya dia menutup matel, tidak bicara lagi, memang dia takkan bisa bicara lagi. Hening lelap, kesunyian yang mencekam sanubari sehingga napas terasa sesak. Chowliu Hyang pun tidak tega memecahkan keheningan ini atau mungkin dia tidak berani. Lama juga imki menatap Chowliu Hyang, katanya, apakah kau beranggapan lantaran dia memang menolongku, maka aku lantas membunuhnya, aku kira kau bukan orang macam begituan, sahut Chowliu Hyang hati-hati. Masakah dia tidak lebih jelas mengetahui karakterku dari apa yang kau ketahui itulah karena dia memang orang macam itu, maka dia pun pandang dan anggapkah seperti dia pula, pandangan hambar dan kosong imki menatap ke tempat jauh, mulutnya menggumam, benar, oleh karena kau bukan orang seperti itu, maka kau pun mengatakan aku bukan, jikalau kau orang-orang macam begituan, mungkin dia takkan punya kesempatan untuk menolong aku, memang kalau Chowliu Hyang seorang culas dan keji, jiwanya mungkin sejak tadi sudah teranggut di tangan Chowliu Hyang, tapi tidak pernah terpikir oleh Chowliu Hyang bahwa dia sendiri sebetulnya memang sudah tahu juga. Suah tentu dia mengharapkan imki bukan seorang seperti itu, karena kalau imki benar orang yang dikatakan kiong lamian, maka sekarang orang bakal menghabisi jiwanya untuk menutup mulutnya. Tapi apakah benar imki orang seperti itu? Chowliu Hyang tak tahu, dia hanya tahu bahwa mati hidup jiwanya sekarang berada di genggaman tangan imki. Dia pun sudah merasakan betapa asin rasa keringat dinginnya sendiri. Beberapa kejap pula, tiba-tiba imki bertanya, tahukah kau kenapa kali ini bisa kalah? Apa pula bedanya bila aku tahu dan tak tahu kau harus tahu kekalahanmu kali ini, adalah karena hatimu terlalu lembek, dan kau, mengapa hatimu selamanya tidak pernah lembut? Lama imki menerawang perkataan ini, tiba-tiba dia tertawa dingin, katanya, hatiku. Kau kira aku masih punya hati Chowliu Hyang geleng-geleng sambil menghela nafas, hatinya serasa mencelos. Dia kira kini dirinya betul-betul tiada harapan sama sekali. Taknya naimki melanjutkan dengan suara rawan, lantaran aku sendiri sudah tidak memiliki apa-apa lagi, oleh karena itu mati hidupmu sekarang sudah tiada sangkut pautnya pula dengan diriku, aku malah sudah malas untuk membunuhmu, tiba-tiba dia balikan telapak tangan menepuk badan Chowliu Hyang membebaskan tutukan hiatonya. Keruan Chowliu Hyang tertegun, sekian lama mulutnya megap-megap, kau apakah, kau sudah, tiba-tiba berubah bengir sikap imki, bentaknya, apapun yang kupikir tiada sangkut pautnya lagi denganku, lekas kau pergi saja, jangan kau tunggu aku merubah maksudku semula, lalu dipanggilnya seorang muridnya yang bingung dan ketakutan, katanya, bahwa orang ini dan dari sem cimu, suruh dia bebaskan sekalian ketiga orang yang ditawanya itu. Bergegas Chowliu Hyang merapikan pakaiannya, segera dia menjura, terima kasih Kiong Chu, waktu itu seperti pada ritua yang sudah semedi dan kehilangan kesadarannya, imki duduk di tempatnya, seolah-olah selamanya dia orang sudah tak mau bangun lagi. Pintu baru mulai merapat dan akhirnya tertutup, lambat laun mengalingi pandangan Chowliu Hyang, maka induk air sekarang sudah terkunci di dalam pintu batu itu. Bukan saja dia sudah terasing dari keramaian dunia, dia pun sudah berpisah dengan jiwa raganya. Tapi pintu itu justru hasil karyanya sendiri. Chowliu Hyang menghela nafas, dia tahu mungkin selanjutnya takkan ada orang yang bisa menemuinya lagi, jikalau selamanya dia tak pernah berhadapan dan melihat imki pasti sedikitpun dia takkan merasa hambar dan menyesal seperti kehilangan sesuatu. Tapi sekarang entah mengapa, relung hatinya terasa rada pilu dan sendu. Berdiri di samping-disamping murid Sin Cui Tiong itu, kelihatannya heran dan kaget namun juga ketarik dan ingin tahu, agaknya dia masing bingung dan belum mengerti apa sebenarnya hubungan lelaki ganteng di hadapannya ini dengan gurunya. Marilah kita pergi akhirnya Chowliu Hyang membuka suara sambil putar badan lebih dulu. Kembali tak pernah terbayang olehnya, belum lagi ucapannya berakhir, maka dilihatnya Oh Ti Ho A, U Il Oh Che dan Chai Tok Hing sudah beruntun mendatangi dengan langkah terburu-buru. Begitu melihat Chowliu Hyang, agaknya mereka pun amat kaget. Ular busuk, tak tertahan Oh Ti Ho A berteriak lebih dulu, care bagaimana kau lari keluar. Chowliu Hyang berteriak tak tertahan, care bagaimana pula kalian bisa lari kemari kedua, pihak hampir bersama-sama mengajukan pertanyaan, tak tertahan mereka tertawa geli, apapun yang telah terjadi sekarang kembali bersuah dan kumpul bersama, sudah tentu bukan kepalang senang hati mereka. Boleh kau bicara dulu, pengalamanmu pasti jauh lebih menarik untuk diceritakan, sebaliknya cerita pengalaman kami sungguh rada kurang menyenangkan, biarlahkah saja yang cerita duluan, ceritaku teramat panjang untuk diceritakan, sekilas Oh Ti Ho A mengering ke arah Ui Loh Che dan Chai Tok Hing, lalu katanya dengan tawa getir, kalau dikatakan memang memalukan, kami bertiga ternyata tetap bukan tandingan induk air seorang, jikalau Bibi Yang Che tidak melas asih dan menaruh belas kasihan mungkin kami takkan bertemu lagi dengan kau, dia melepas kalian keluar Chowliu Hyang menegas. Benar, tutur Oh Ti Ho A, bersama seorang gadis yang dipanggil Kiyomo Ai mereka mengompres keterangan kami, sudah tentu kami membangkang dan tutup mulut tapi budak yang dipanggil Kiyomo Ai itu memang cewek galak, dia gunakan siksaan hendak mengompres kami, untuk Bibi Yang Che bilang kita ini tokoh-tokoh yang punya kedudukan, adalah pantas kalau melayaninya dengan sopan santun, tak nyana cewek galak itu malah marah-marah, dia menuduh Bibi Yang Che sebelumnya sudah sekongkol dengan kami, dengan dongkol dia menyambung, cewek itu galak mulut, galak pula orangnya, banyak kata-kata kotor yang dia ucapkan lagi, saking tak sabar lagi dan gemas Bibi Yang Che tiba-tiba menutup hiat Sonia. Dia, mana boleh nekat, masa tidak berbahaya sudah tentu apa yang dia lakukan membuat kami terperanjat, karena tata tertib perguruan Sin Cui Kiong amat keras hal ini diketahui setiap insan persilatan, perbuatannya secara tidak langsung sudah mengakui bahwa dia memang ada sekongkol dengan kami durhaka kepada guru dan sekongkol sama musuh sudah tentu dosa kesalahan yang tidak ringan hukumannya, tapi setelah dia turun tangan, sikapnya malah tenang, cuma dia suruh kami lekas keluar mencari kau, katanya mungkin kau sudah terbelenggu di tangan induk air, mungkin, mungkin sudah celaka, dan dia sendiri bagaimana dia, agaknya dia sudah berkeputusan, dia sudah pasrah nasib dan tak ingat akan selamatkan jiwa. Namun dia memberitahu kepada kami, dikoh disatuli di dalam bodhi HEMH sebenarnya adalah toa sucinya, karena melanggar undang-undang perguruan maka akhirnya dia ketiban hukuman yang mengenaskan, dia harap bila ada kesempatan meminta kami untuk sekedar memberi pertolongan padanya, Cohliud yang membanting kaki, katanya, kalau begitu agaknya dia pun takut mengalami nasib seperti toa sucinya itu, maka dia bertekad untuk gugur saja, mungkin demikian setelah kami keluar dia lantas menutup pintu penjara itu dari dalam, dirinya terkurung di dalam penjara batu, waktu kami menyadari hal itu, dan menggedornya minta pintu dibuka, bagaimanapun dia tidak mau membuka lagi, hakikatnya dia sudah anggap tak dengar seruan kami. Tak mau menjawab pertanyaan kami, sungguh tak nyana induk air dan muridnya punya watak yang angkuh sampai pun orang lain pun pantang melihat kematian mereka, memangnya mereka ingin selamanya hidup di dalam sanubari orang lain. Of The Hoa tidak mengerti seluruhnya apa yang dimaksud ucapan Cohliud yang, karena betapapun dia takkan menduga bahwa induk air Mki ternyata mempunyai kera kematian yang mirip. Maka katanya dengan menyengir sedih, bagaimana juga, selamanya kita memang harus berterima kasih dan hutang budi kepadanya Tanya Cohliuhi yang kemudian, bagaimana kalian bisa datang kemari? Apakah akhirnya Yongji berhasil memberitahu jalan rahasia yang menembus kesintuit Yong ini kepada kalian? Dan setelah kau berlalu, kami lantas minta dan memberitahu, semula dia tidak mau, tapi sedari kemudian dia pun mulai mengisahkan kepadamu. Jadi dia ikut kalian datang di akuatir, bila ikut kami bisa kurang leluasa lalu di mana dia sekarang? Katanya dia hendak menyusul ke Bode H.I.N. untuk kumpul bersama Tuyangji lainnya lalu melihat gelagat apakah bisa dari sama menyuruh masuk kemari, semula aku hendak membujuknya supaya tak usah gelisah, tak nyana malah dia sudah menghibur aku sampai di sini. Oh Tihua tertawa geli, katanya lebih lanjut, dia amat yakin dan percaya penuh terhadap kau, katanya berapapun marah bahaya yang kau hadapi, pasti kau punya care dan akal untuk meloloskan diri. Caitok yang menimbrung dengan tertawa, agaknya dia malah rada mengkhawatirkan kami bertiga, dia pesan wanti-wanti kepada kami supaya jangan sembelarangan turun tangan, tapi begitu kami sampai di sini, semua pesannya sudah terlupakan semua, Ui loh C juga mendekat, selanya, siapa sebenarnya temanmu itu? Maling romantis tentu sudah tahu, perbuatannya dulu memang takkan menimbulkan simpatik malah membuat hati orang dendam, tapi belakangan ini dia berubah dan benar sudah bertobat, sudah mengubah kelakuan buruknya dan kembali ke jalan lurus semua urusannya sudah ku ketahui, aku pun simpatik. Kepadanya, cuma sayang dia, berubah air muka Ui loh C tanyanya, dia, apakah sudah menemui ajal coh liuh yang menghela napas panjang tak menjawab. Ui loh C berkata, dinilai dari perbuatannya dulu, memang pantas kalau dia harus menebus dengan kematiannya, akan tetapi, tetapi Chai He masih ingin tahu, sebenarnya siapakah yang membunuhnya orang yang membunuh dia pun sudah terbunuh, malah Sin Cui Kiong Chu sendiri yang menuntut balas kematiannya. Kini mereka bertiga satu keluarga pasti sudah berkumpul di Alembaka, buat apa Ciam Pua bersedih bagi dirinya, Ui loh C geleng-geleng kepala lalu terduduk, gumamnya, benar dengan dosa-dosanya yang kelewat takaran itu, yang kuasa terhitung memberi keadilan yang setimpal kepadanya, di mulut dia berkata demikian, api tak terasa air mati berkaca-kaca di kelopak matanya. Oh Tihua menepuk pundak Coh Liuhi yang katanya, dan kau kera bagaimana kau bisa lolos dari cengkeraman induk air? Apa kau? Dia tertawa penuh arti menghentikan ucapannya. Coh Liuhi yang melotot sekali kepadanya, katanya, kalau aku toh sudah lolos, tak perlu kau menghuatirkan aku lagi, justru yang ji dan lain-lain itu sampai sekarang belum kunjung tiba, memangnya mereka mengalami sesuatu tiba-tiba dia berputar menghadapi gadis murid Sin Cui Kiong itu tanyanya dengan tersenyum, bolahkah aku mengetahui nama harum nona yang mulia? Sebetulnya gadis itu sedang mendengar dengan mata mencelong, mau pergi tidak berani menyingkir, kini tiba-tiba ditanya karuan terperanjat sahutnya malu-malu, aku bernama Lampin, suara Coh Liuhi yang lemah lembut, kami ingin keluar bodhi hai. Dan untuk mencari orang entah sudikah nona Lampin membawa kami keluar sebentar Lampin mengawasi pintu batu yang tertutup kencang itu, katanya, suhu tak suruh aku membawa kalian keluar, aku sendiri pun tak berani ambil putusan, nona tak usah khawatir, kau tunjukkan jalannya, beliau tak akan salahkan kau, Lampin menggigip bibir, agaknya tak tahu apa yang harus dia lakukan. Pelan-pelan Coh Liuhi yang menarik tangannya, katanya, hayolah sekarang, berangkat, merah muka Lampin, ingin meronta dan melepaskan tangannya, namun kepalanya malah tertunduk, mau bicara tak tahu apa yang harus dia ucapkan, akhirnya seperti orang linglung saja dia mandah diseret pergi. Oh Tihua menghela nafas, ujarnya geleng-geleng, perempuan yang galak seperti serigala lapar, setiap berhadapan dengan olat busuk, seolah-olah dia menjadi mati kutu dan tak bisa berbuat apa-apa, aku sungguh tak mengerti kenapa bisa begitu lute ujar Caitok Hyang. Masakan pengertian yang sepele saja kau tak tahu memangnya dia punya daya iblis untuk memelet gadis, kenapa aku tidak melihatnya sedikitpun kalau kau pun bisa melihatnya, wah celaka 12, air terjun tumpah ke dalam danau, air danau lalu mengalir keluar pula, bila air terjun tidak berhenti, air danau pun tak berhenti mengalir, begitulah sambung menyambung tiada putus, disinilah letak keajaiban alam yang besar dan jaya. Cohliuh yang beramai-ramai menyelusuri aliran air bawah tanah terus beranjak ke depan terasa letak lorong panjang ini semakin tinggi, pada ujung lorong sana terdapat undakan batu, di atas undakan batu itulah ujung keluarnya. Lampin berkata, di atas ini adalah bodih H.I.M., merupakan salah satu pintu keluar istana kami, dari sinilah care yang paling gampang karena kelihatannya suci amat galak, sebetulnya dia welas asih dan penuh kasih sayang kalau orang meratap tangis dan minta pertolongannya, jarang dia tega menolak permintaan orang, setelah menelusuri lorong panjang di bawah tanah itu, agaknya hubungannya dengan Cohliuh yang semakin intim, bukan saja tidak malu dan takut, sebelah tangannya malah dia biarkan digandeng oleh Cohliuh yang, tidak berusaha meronta lagi. Tapi Cohliuh yang sendiri menjadi gelisah kalau Toh Toa Suci-nya itu orang welas asih, kenapa sudah sampai sekarang Li Ang Siu beramai belum kelihatan batang hidungnya? Terdengar Oh Ti Hoa berkata, habarnya orang-orang yang masuk dari sini, harus dimasukkan ke dalam keranjang, apa benar-benar sahut Lampin, karena Toa Suci tidak boleh meninggalkan bodih H.I.M., terpaksa dia lepas orang ke dalam keranjang, supaya keranjang air itu mengalir terbawa arus ke dalam, Oh Ti Hoa awasi Cohliuh yang, katanya, agaknya dalam hal ini Li Ubu Bi memang tidak berbohong, Cohliuh yang hanya tertawa getir. Sekarang dia lebih yakin lagi bahwa Li Ubu Bi sebenarnya perempuan yang pandai bohong. Karena hanya orang-orang demikian saja yang tahu di dalam ucapan-ucapan yang bohongan dibumbui dengan kenyataan, keranjang itu akan jauh lebih gampang untuk menipu orang. Lampin berkata, lobang keluarnya kebetulan terletak di bawah kasur bundar tempat duduk Suci, biasanya kami jarang kemari karena sejak Toa Suci berbuat salah dan dihukum, suhu lantas larang kami berhubungan sama dia, tak tahan Oh Ti Hoa bertanya, sebenarnya kesalahan apa yang dia lakukan ini, aku sendiri kurang jelas agaknya Lampin tidak mau membicarakan hal itu lagi, dengan langkah terburu-buru di alnaiki undakan batu, lalu mengetok dinding dengan bundaran gelang besi yang gemandul di sana, terdengar suara ting-ting amat keras itu mengema di dalam lorong sampai lama, kedengarannya seperti naga berpukik. Lampin menerangkan pula, karena kerja Suci sehari-hari hanya duduk semadi di atas kasuran itu, jarang sekali bergerak, maka asal kami mengetuk gelang besi ini, dia lantas tahu akan kedatangan kami, Oh Ti Hoa tidak berbincang lagi, betapapun hatinya rada tegang, dia harap pintu rahasianya lekas muncul dan terbuka, supaya mereka lekas bertemu dengan Song Tiam Ji dan lainnya, ingin dia tahu apa sebenarnya yang terjadi atas diri mereka. Tak nyana setelah ditunggu sekian lamanya, dari atas tetap tidak kedengaran reaksi apa-apa. Lampin mengerut alis, katanya, aneh, apa mungkin Toa Suci kebetulan tidak berada di atas? Meski gelisah Chowliuh yang malah menghiburnya, mungkin kebetulan dia tengah keluar melemaskan kaki tangan, kan biasa bagi manusia normal yang terang dia pasti takkan meninggalkan bodhe H.I.M., tempat di atas tak begitu luas, asal gelangan ini berbunyi, seharusnya dia sudah mendengarnya, kecuali di atas terjadi sesuatu, sudah tentu hati Chowliuhi yang lebih gelisah, karena dia, kalau Liu Bubi sudah tahu bila mereka berhasil masuk ke dalam Sin Cui Kiong, maka bualannya bakal terbongkar, sudah tentu dengan berbagai akal dia akan berusaha merintangi mereka. Memang pengetahuan Li Ang Sui cukup luas, karena membaca catatan buku itu, tapi otaknya kurang cerdik dan tak bisa berakal. Sung Tiam Ji lebih lincah dan suka bermain sedikit pun tak tahu keculasan hati manusia umumnya. Apalagi kedua orang ini sama simpati akan pengalaman Liu Bubi, maka bila Liu Bubi mau mencelakai jiwa mereka, sungguh segampang membalikan telapak tangan. Terdengar Oh Tihua menggerutu, kalau pintu di atas tak terbuka, apa kita tidak ada care line untuk keluar dari sini, tak ada jalan keluar lainnya, pintu keluar di lorong bawah tanah ini hanya bisa dibuka dari atas, soalnya suhu khawatir kita menyelundup keluar secara diam-diam, tiba-tiba Oh Tihua bertepuk tangan katanya tertawa-tertahan, aku lupa satu hal, tak nyana kau pun melupakannya, lupa apa tanya coh liuh yang mengelak. Toa sucimu itu bisu dan tuli, hanya duduk di atas kasuran baru bisa merasakan getaran dari ketokan gelang besi ini, kalau dia memang sedang menyingkir mana dia bisa mendengar suara ketokan ini, Lampin berkata dengan tegas, dia dapat mendengar, Kenapa? Memangnya dia tak bisu atau tuli, hanya pura-pura demikian saja Oh Tihua menegas. Tak kira Lampin malah geleng-geleng, sahutnya, bahwasannya dia memang bisu dan tuli, sedikit pun tidak salah. Kali ini Oh Tihua yang tertegun melongot, katanya, kalau dia benar bisu dan tuli, care bagaimana dia bisa mendengar suara Lampin tertawa, ujarnya, setelah kau berhadapan dengan dia, pasti akan tahu apa sebabnya bisa begitu, Oh Tihua menjublek sekian lama, akhirnya seperti sadar, katanya, Ya, aku paham sekarang, Oh, paham bagaimana tanya Lampin. Ada orang asal dia mendengar bibir orang bergerak, maka dia lantas merabah apa yang dikatakan oleh orang itu, tentu sucimu mempunyai kelebihan demikian. Lampin menghela nafas dengan masgul, katanya, dia bukan saja bisu dan tuli, malah, malah matanya pun tak bisa digunakan lagi, kembali Oh Tihua melotot, katanya kaget, jadi dia pun buta ya, Lampin mengiakan. Saking gugup Oh Tihua menggosok-gosok hidung, dengan tertawa dia menggerutu, seorang bisu, tuli dan buta, namun bisa mendengar ratap tangis dan permintaan orang lain yang harus dikasihani, malah bisa mendengar suara ketokan pintu, ulat busuk biasanya serba pandai, kali ini tanggung kau pun kebingungan dibuatnya, terdengar suara ketokan gelang besi itu kumandang pula. Kali ini ketokan Lampin lebih keras. Tapi setelah ditunggu sekian lamanya dari atas tetap sunyi tak terdengar reaksi apa-apa. Tak tahan Cohliud yang maju mendekat menempelkan telinga ke dinding batu. Kau mendengar suara apa dengan gelisah Oh Tihua bertanya. Cohliud yang mengerut kening, sahutnya, tidak begitu jelas, kedengarannya seperti ada suara sesuatu, Oh Tihua banting-banting kaki katanya mengomel, hidungmu sudah tak manjur, memangnya kupingmu juga tidak berguna juga tiba-tiba Cahitok Hing menanggalkan karung yang tergantung diinggangnya mengeluarkan sebuah mangkok besi, katanya dengan mangkok besi ditempelkan ke dinding, kau akan bisa mendengar lebih jelas, apa benar tanya Oh Tihua heran dan tidak percaya. Orang-orang kangung tahu murid-murid kaitpang paling wahid dalam pekerjaan mencari ayam menangkap anjing, memangnya kau belum pernah dengar kelakar Cahitok Hing. Dengan tersenyuk Cahliuhi yang terima mangkok besi itu terus ditempatkan ke dinding lalu dia tempelkan pula kupingnya di tengah mangkok, lama-kelamaan sorot matanya semakin menyala, tapi kedua alisnya sebaliknya bertaut semakin kencang. Sudah mendengar suara apa ya, ada suara-suara apa agaknya ada orang sedang bicara, Oh Tihua menggosok hidung, katanya geli, orang bisu mana bisa bicara ingin tertawa namun Lempin tak bisa tertawa, katanya mengerut alis, yang terang pasti bukan Toa Suciku yang bicara, dia tak bisa bicara, mungkin Tiamji dan lain-lain sedang minta-minta kepadanya, bukan, entah suara laki-laki, tapi suaranya serak, tak mirip suara Ligiok Heng. Laki-laki Lempin berjingkrak kaget, ada laki-laki yang sedang bicara, laki-laki juga adalah manusia, ada kalanya seperti juga perempuan suka cerewet, kenapa Nona harus kaget begitu rupa, tapi beberapa tahun lamanya tak adalah laki yang berani berkunjung ke Bode H.I.M., orang-orang Kang Oung Hakikatnya jarang ada yang tahu akan letak Bode H.I.M. ini. Sin Cui Kiong saja sudah didatangi laki-laki, apalagi Bode H.I.M. ini berubah pula Roman Buka Lempin, debatnya, tapi orang yang mengunjungi Sin Cui Kiong pasti mempunyai urusan penting, maka berani menempuh bahaya, Bode H.I.M. tak lebih hanya kudil kecil yang tak terawat dan sepi, tiada sesuatu yang bakal menarik orang datang, Toa Suci pasti tidak akan bermusuhan dengan siapapun, untuk apapula mereka berdatangan ke tempat ini, mungkin mereka ingin menyelundup masuk ke Sin Cui Kiong dengan diam-diam lewat tempat ini, menurut pendapatku mungkin mereka meluruk kemari lantaran teman-teman kalian itu, Oh Ti Hoa mengerut alis, lalu dia pun dekatkan kupinya ke pinggir mangkok besi, tanyanya, kau dengar tidak apa yang sedang mereka bicarakan? Tak terdengar, sahut coh liuhi yang tertawa getir, sekarang mereka tak bersuara lagi, berdiam diri, ada kalanya memang jauh berharga daripada tutur kata panjang lebar, kesunyian ada kalanya jauh lebih menakutkan daripada berbagai suara apapun, keadaan bodiam saat itu laksana tiada kehidupan insan berjiwa lagi, sunyi senyap, sedikit suara pun tak terdengar, memangnya di dalam waktu sekejap ini orang-orang di atas sudah mampus seluruhnya, kalau tidak kenapa mendadak menjadi hening lelap? tanpa terasa telapak tangan coh liuhi yang sudah berkeringat dingin, setiap orang sedang menunggu dengan hati tegang, lama juga tak tahan Oh Ti Hoa membuka kesunyian pula, masih tak ada suara tidak? mungkin, mungkin Toa Suci sudah mengebah mundur orang-orang pendatang itu, lalu kenapa dia tidak segera membuka pintu lampin melongot, keringat sudah membasai ujung hidungnya? Oh Ti Hoa tidak sabar lagi, katanya, aku yakin Tiam Ji dan lain-lain pasti sedang menghadapi sesuatu, kalau tidak masakah sekian lamanya mereka tidak bersuara, terutama Tiam Ji menyuruh dia tutup mulut biasanya paling sukar, cahitok hing batuk-batuk dua kali, timrungnya, mungkin mereka masih belum tiba di sini, tiba-tiba coh liuhi yang berkata, sekarang juga kita mundur kembali, dari sebelah luar menyusul ke bodi H.I.M. memerlukan berapa lama wah harus putar satu lingkaran besar, berapa besar kita harus memutar benar sekali, ginkang orang yang paling tinggi sedikitnya memerlukan 3-4 jam, wah berat juga, bagaimana baiknya ujaroh Ti Hoa membanting kaki, bikin orang gugup setengah gila, ulat busuk, memangnya kau pun tak bisa mencari akal, coh liuhi yang berpikir, tiba-tiba dia bertanya pula, kalau Toa Suchimu melulusi permintaan orang dan sebelum mengantarnya, masuk ke Sin Cui Kiong, sebelumnya memberi mereka minum air teh yang dicampur obat bius, supaya mereka tidak tahu jalan menuju ke dalam Sin Cui Kiong, ya, memang begitu, Tiam Ji dan lain-lain sudah tahu akan hal ini, maka meski mereka tahu air teh itu mengandung obat bius, dengan suka hati mereka meminumnya juga, benar. Setelah mereka tahu dengan minum air teh bius itu mereka bakal sampai di Sin Cui Kiong, maka terpaksa mereka harus meminumnya juga, ujaroh Tihua. Setelah mereka minum terus jatuh pingsan, sudah tentu takkan bisa bicara lagi, maka selama ini kita tidak mendengar suara percakapan mereka, oh Tihua tepuk tangan, ya, masuk akal, tapi sebelum Toa Suchimu itu membawa mereka ke lorong yang menembus ke Sin Cui Kiong ini, Bode H.I.M. keburu didatangi musuh, mungkin orang-orang itu meluruk datang lantaran Tiam Ji dan lain-lain, maka mereka minta Toa Suchi menyerahkan mereka kepadanya, Toa Suchi pasti takkan menyerahkan, tukas lempin tegas. Mereka sudah berada di Bode H.I.M., itu berarti tamu-tamu Toa Suchi, bagaimana juga Toa Suchi tidak akan menyerahkan mereka kepada orang, maka orang-orang itu harus berunding dan tawar-menawar dengan Toa Suchi, sebelum pembicaraan gagal total, mereka pun tidak akan semelarangan turun tangan terhadap murid-murid Sin Cui Kiong, masuk akal juga, tapi kenapa mereka sekarang tak membicarakan lebih lanjut, mungkin karena mereka memberi batas waktu tertentu kepada Toa Suchimu untuk mempertimbangkan syarat yang mereka ajukan, lalu memberi jawaban, kalau begitu berarti keadaannya sedang keperet dan berbahaya, sudah tentu, kalau orang yang meluruk datang itu bukan tandingannya. Mereka pun tidak perlu tawar-menawar, kalau begitu kenapa tidak lekas dia buka pintu rahasia di bawah ini, supaya kita keluar membantunya dia sendiri tengah menghadapi musuh-musuh tangguh, memangnya dia berani sembarangan memperlihatkan pintu rahasia yang menembus ke Sin Cui Kiong kata Chow Liu Hiang menghela nafas. Lampin mengawasi Chow Liu Hiang, sorot matanya amat kagum dan penuh simpatik. Walau dia tak bicara apapun, tapi kalau seorang gadis mekar mengawasi lelaki dengan sorot pandangan. Seperti itu, sesungguhnya jauh lebih menyenangkan daripada dia mengutarakan isi hatinya dengan kata-kata yang panjang lebar. Mengucek-ngucek hidung, Chow Liu Hiang tertawa getir, ujarnya, ini hanya rekaanku belaka bagaimana sesungguhnya belum tentu seperti apa yang kuutarakan, siapapun sukar berkeputusan, Lampin segera berkata dengan lembutnya, tapi aku berani pastikan bahwa rekaanmu terang tidak salah, karena kecuali adanya kejadian seperti itu, hak kekatnya tak mungkin ada peristiwa lain terjadi di atas, tapi aku justru mengharap rekaanmu salah sama sekali, timbrungoh Tihua. Kalau tidak Tiamji dan lain-lain sedang pingsan tak sadarkan diri, Toa sucimu tak berani membuka pintu lagi, kita pun tak bisa menyusul ke sana tepat pada waktunya, bukankah keadaan seperti ini bakal membuat mereka celaka mengingat keadaan mereka memang amat berbahaya, semua hanya mencak-mencak kebingungan seperti semut di dalam kuali panas. Tapi kecuali gugup dan mencak-mencak mereka tak putus akal tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Lampin berkata dengan tertawa, sebetulnya kalian tidak perlu gugup bahwa Toa suci memiliki ilmu silat paling tinggi di antara para saudara kita, meski dia sudah cacat inderanya, ilmu silatnya malah lebih hebat, aku yakin dia pasti bisa pukul mundur orang-orang itu, Oh Tihua geleng-geleng, katanya, kalau dia yakin dapat mengalahkan orang-orang itu, sejak tadi pasti dia sudah gebah mereka lari, buat apa ditunggu sampai sekarang tapi, tapi suhuku sering bilang, ilmu silat Toa suci terang takkan lebih asor dari 10 tokoh-tokoh silat terkosen di dalam bulim pada zaman ini, memangnya kepandaian silat orang-orang itu lebih tinggi dari dia Oh Tihua tertawa, Ujarnya, tokoh yang berani mencari gara. Gara terhadap maling romantis sudah tentu dia punya kepandaian yang diandalkan, maling romantis sendiri masa tidak bisa mengira-ngira siapa kiranya mereka itu tanya Chai Tok Hing. Umpama aku bisa mengira-ngira siapa mereka sebenarnya, apapula untungnya bagi kita dalam keadaan seperti ini sebetulnya dia pun sudah mengira orang-orang itu pasti tokoh-tokoh silat undangan Liu Bubi, apa yang dia rancang ini bukan saja dapat memutus jalan mundur Chau Liu Hyang, malah Tiam Ji dan lain-lain bisa ditawanya sebagai sentra, sekaligus untuk mengancam Chau Liu Hyang bila mana dia bisa meloloskan diri dari Sin Chui Kiong, supaya tak bisa membocorkan rahasia pribadinya. Chau Liu Hyang yakin semua ini adalah tipu daya Liu Bubi yang memang sudah dirancangnya dengan matang. Maka sahupnya menghela nafas, sekarang aku hanya mengharap semoga toa sucimu sudah menginsyafi bahwa ilmu silatnya sendiri sekali-kali bukan tandingan orang-orang yang meluruk datang itu, kenapa demikian lempin mengerut kening. Karena bila dia sudah kepepet dan tiada jalan lain, terpaksa membuka pintu rahasia ini. Benar, Chai Tok Hing tepuk tangan. Inilah yang dinamakan daripada mati kepepet terpaksa mencari jalan mundur untuk hidup, kalau orang lain di saat menghadapi jalan buntu, mungkin bisa berbuat demikian. Tapi Toa Suci lebih baik mati betapapun dia takkan melakukan hal itu lagi, kenapa Chai Tok Hing mengerut kening juga. Karena secara tidak sengaja Toa Suci pernah membocorkan jalan rahasia untuk musuh ke Sin Chui Kiong, maka dia menerima ganjarannya yang berat itu. Memangnya sekarang dia bakal melakukan kesalahan yak menjadikan dia tanpa daksa agaknya titik harapan yang amat minim ini pun tumbang dan terputus pula, keruan semua orang sama putus asa dan gelisah setengah mati. Tiba-tiba dengan mata beringasoh Ti Hoa memburu maju, dengan tangannya diaketok gelang besi di atas dinding itu dengan sekeras-kerasnya, dinding sekelilingnya sampai mendengung menimbulkan gemas suara yang keras sampai kuping mereka terasa peka. Apa yang kau lakukan teriak lempin kebingungan? Inilah yang dinamakan daripada mati ke pepet terpaksa mencari jalan mundur untuk hidup, betul, teriak Chai Tok Hing, bila orang-orang itu mendengar suara ini, maka mereka pun tahu di mana kira-kira pintu rahasia yang menembus ke Sin Chui Kiong, jikalau mereka sudah tahu di mana letak pintu rahasia untuk masuk ke Sin Chui Kiong, Toa Suci mu tak perlu lagi merahasiakan serta mempertahankannya mati-matian, jikalau dia tidak punya kekhawatiran apa-apa, mungkin segera membuka pintu rahasia ini, Oh Tih Hoa tertawa geli, katanya, aku ini orang goblok, terpaksa menyimpulkan akal yang goblok pula, Choh Liu yang ikut berseri girang katanya, dikala orang-orang pintar sudah kehabisan akal. Maka akal yang disimpulkan orang goblok pasti amat berguna sekali, baru saja kata-katanya habis diucapkan, selarik sinar terang segera menyorot dari atas. Cahaya di ruang sebelah yang sebetulnya tak begitu terang, sinar matahari teraling oleh rimbunan pepohonan yang tumbuh di sekitar kudil kecil ini seolah-olah sejak mula sinar matahari memang tak sampai menyorot ke dalam kudil kecil ini, sehingga suasana dan hawa di dalam ruangan pemujaan ini terasa dingin dan seram. bersambung ke jele tempat puluh empat.